Intro Selamat malam, saya yakin setiap malam Anda menyaksikan sepak terjang para tokoh Mulai dari memberikan pernyataan politik, wawancara kepada berbagai media, menjawab keresahan publik dan berbagai hal yang sering dilakukan oleh mereka di media apapun itu Tapi pernahkah Anda mengenal para tokoh ini lebih dekat, lebih pribadi? Malam ini kami akan mengajak lebih dekat bersama salah satu tokoh, satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nurul Wahid Selamat malam Pak Hidayat, bangunnya terima kasih bangunnya, jangan lama-lama disini udah Oke Pak Hidayat silahkan Bapak Terima kasih Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Pak Hidayat Kemarin tanggal 8 April, baru saja ulang tahun yang ke-49 Sembilan Hampir kepala lima, apa rasanya Pak? Rasanya tentu bersyukur pada Allah ya Karena Allah masih memberi kesempatan untuk menambah amasoleh mudah-mudahan, mudah manfaat dan mudah-mudahan juga bisa mengurangi dosa Nih, kalau ngomong-ngomong soal ulang tahun nih Pak Hidayat Boleh tahu gak, ulang tahun yang keberapa yang paling Anda ingat hingga saat ini? Mungkin paling diingat tentu yang terakhir ya Kenapa, kenapa? Ada yang spesial? Ada yang spesial? Salah itu spesial karena itu berdekatan dengan kelahiran putra kembar saya Oh, ini merupakan hadiah untuk Anda juga mungkin ya Ya, Alhamdulillah Allah memberikan, mungkin adalah hadiah ulang tahun untuk saya Tanggal 15 April kemarin, lelah dua putra kembar saya Dari istri saya Dr. Diana Dan mohon doanya mudah-mudahan bisa tumbuh berkembang jadi generasi baru bangsa Indonesia Amin, ya Rabbal, amin Banyak orang yang mendoakan mudah-mudahan Nih Pak Hidayat, kalau boleh tahu ini Anda kemarin berulang tahun dan kemudian mendapatkan hadiah yang luar biasa Anak kembar, Dava dan Davi Sekarang sudah sehat? Sudah kembali ke rumah dan berada di rumah? Secara prinsip mereka sehat ya Tapi memang tak biar dari anak yang lahir prematur memang ada saja organ tubuh yang memang belum siap gitu Dan untuk Dava, Alhamdulillah hampir tidak ada masalah sama sekali Davi khususnya masih belum siap menerima masukan atau asuman dari luar Sehingga memerlukan satu penanganan yang tersendiri dan sampai hari ini masih di rumah sakit Oke, ini kalau flashback nih Pak Hidayat ke belakang, ke masa kecil Masa kecil Anda berada di daerah Jawa Tengah Ini saya ya nanti ingin memperlihatkan kepada Anda beberapa foto Tetapi mau dibahas sekarang Oke, Pak Hidayat ini adalah foto Anda pada saat menikah kemarin Apa yang paling berkesan di sini? Tentu yang paling berkesan adalah Allah kemudian melanjutkan kehidupan dengan menghadirkan prosesi pernikahan semacam ini Sesuatu yang juga bisa terjadi dengan siapapun juga Dan nomor dua yang paling mengesan adalah bahwa Alhamdulillah Proses itu berjalan dengan baik dan lancar Banyak orang memperkirakan bahwa kan Allah 3 bulan sebelumnya memanggil almarhumasi saya Dan kemudian diperkirakan mungkin prosesinya akan kurang lancar Dan itu ada beragam hal yang mungkin semacam menolakan Dan ternyata Alhamdulillah secara prinsip itu semuanya tidak ada Saya bersyukur bahwa aljar ini bisa berjalan dengan sangat lancar Sangat baik karena anak-anak pun juga menerima dengan baik Dan keluarga besar kami menerima dengan baik Dan sampai hari ini hasilnya sudah jelas dua anak kembar Alhamdulillah Oke ngomong-ngomong soal masa kecil nih Pak Hidayat Masa kapan ketika Anda merasa masa yang merupakan membahagiakan Anda ingat terus sampai sekarang Entah itu mungkin semasa SD atau pondok pesantren Atau masa kuliah Mana yang paling melekat di kepala Anda sekarang? Pada setiap episode kehidupan kita selalu ada hal yang melekat ya dengan amat sangat baik Ketika saya pada periode SD misalnya Salah hati yang paling melekat pada saya adalah ketika kemudian ayah saya Memfasilitasi agar saya belajar bareng-bareng dengan kawan-kawan saya Tetapi posisinya kemudian ternyata saya menjadi guru untuk kawan-kawan saya itu Karena mereka kemudian malah jadi belajar kepada saya Satu hal yang mungkin itu terjadi karena ya faktanya kemudian mereka mendapatkan Dari sisi nilai dan lingkungan keluarga Mereka memang berujuk kepada kami Tetapi kemudian itu berlaku pada malam hari Pada sore hari kita ternyata menjadi satu kawan yang bersama-sama mengembala kambing Berapa orang itu? Kita ada berlima Kita biasa mengembala kambing bersama Di kawasan mana? Di Prambanan Di kemudian itu Di selatan stasiun Prambanan Di situ kita biasa mengembala kambing Rumah saya dekat dengan stasiun rumah Bapak Ibu doa saya Dekat dengan stasiun Prambanan itu Kita biasa sore hari mengembala kambing Sambil kemudian kita juga mencari rumput untuk kambing-kambing itu Dan seringkali kemudian kita melombakan anak-anak kambing untuk saling berlomba di antara mereka Dan sesuatu yang sangat mengesan Karena di situ kita belajar tentang perkawanan Belajar tentang kebersamaan Belajar tentang bagaimana peduli kepada yang lain Bagaimana kemudian pun juga menghadirkan kegiatan-kegiatan yang membuat banyak orang bisa menjadi nyaman Kambing-kambing pun bisa nyaman Anaknya bisa nyaman Karena mereka kita berikan makanan yang cukup Tapi sekaligus juga kita bisa bersama dengan kawan-kawan itu Untuk siangnya mengembala kambing, paginya sekolah bareng Siangnya mengembala kambing, sorenya nanti kita belajar Ini semua karena ayah Anda yang meminta Anda untuk lebih disiplin Kabarnya ayah Anda memang menerapkan disiplin yang sedemikian kuatnya, betul? Memang, ayah saya seorang pendidik yang sangat keras di dalam berdisiplin Tapi sekaligus juga sehingga beliau memberikan kegiatan yang dengan disiplin itu bisa membawa manfaat yang banyak ya Disiplin tentang belajar, disiplin tentang Sekalipun tadi kita siang itu akan nanti mengembala kambing Tapi antara waktu duhur dan waktu asar itu Mutlak harus istirahat Harus pokoknya ya Harus istirahat, dikunci rumah dan tidak boleh keluar Tapi setelah itu kita akan keluar untuk mengembala kambing Dan sekaligus juga rumput dari waktu asar sampai menjelang maghrib itu Kabarnya Anda juga pernah sampai merasa apa ya, namanya juga anak-anak Berontak dan kemudian sempat membohongi orang tua ya Gini-gini ceritanya, pada saat itu Tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada juga jam dinding Satu-satunya cara untuk melihat buka puasa adalah dengan cara melihat matahari tenggelam Tetapi ketika mendung, apa yang harus dilakukan? Melihat kelelawar terbang Lalu apa yang Anda lakukan? Ya kita di kampung ya, seperti juga kampung-kampung yang lain Kita mengerti tentang tradisi, kita mengerti tentang apa yang terjadi dengan alam Dan salah satu cara kita untuk mengenali Itu keluarnya pada waktu maghrib Karena mereka tentu tidak bisa terbang pada saat matahari sedang bersinar Karena silau ya, mata mereka tidak mungkin untuk melakukan hal itu Jadi mereka ketika terbang itu tandanya matahari telah tenggelam Matahari tenggelam itu artinya maghrib telah tiba Nah kita waktu itu dibiasakan untuk mulai berpuasa Tapi banyak di antara kita tidak kuat sampai puasa sampai akhir hari Nah kita dengan logika anak-anak Tapi juga ada mungkin nakal ya Tapi mungkin karena tidak kuat juga Umur berapa saat itu? Waktu itu sekitar masih tujuh tahun Dan kemudian kita tahu di kampung-kampung kita itu masih banyak pohon-pohon pisang Yang di dalamnya, di dalam pelapa akhirnya itu ada kelelawar yang biasa berada di dalam Kita kemudian kita goyang-goyangkan pohon pisang itu Kemudian kelelawar pada berterbangan dan kita katakan Bapak Ibu sudah maghrib Kelelawar pada berterbangan dan kita ingin berpuasa Dan kemudian berbuka puasa Lihat ya, bukan main ya Seorang Hidayat Nur Wahid Penampilan ustadz begini gitu ya, jenggot masih aja Tapi katakunnya itu baru umur tujuh tahun dan belum lagi puasa memang Syukur kita berpuasa sampai jam 12 itu Tapi gak berpuasa pun juga gak apa-apa sesungguhnya Karena memang umur kita masih belum kalaf dalam bahasa fikihnya Oke, masih akan bersama Pak Hidayat Nur Wahid Setelah kita akhir balik, tidak lagi Tidak lagi? Tidak lagi Sudah, apa? Sudah, apa? Oke, kami masih akan berbincang dengan Pak Hidayat Nur Wahid Sesaat lagi setelah juta berikut Sesaat lagi setelah juta